Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alsun, secara khusus menghadiri aksi bela Palestina di kaosan Lapaga Murjani, Banjarbaru pada minggu kemarin. Dalam kesempatan kali ini, Dubes Palestina mengatakan jika konflik kemanusiaan di Zalur Gaza oleh Zionis Israel berbagai kejahatan perang dan penjajahan bagi rakyat Palestina. Zuhair mengungkapkan saat ini puluhan ribu warga Palestina telah meninggal dunia akibat kekejaman tentara Zionis Israel. Zuhair menyebut puluhan ribu masyarakat dari berbagai agama dari anak-anak hingga orang dewasa menjadi korban bahkan. Banyak di antara mereka saat ini yang kehilangan bangunan rumah dan mengalami kelaparan. Zuhair mengungkapkan jika pihak Israel saat ini enggan melakukan perdamaian dengan pihak Palestina dan justru terjadi genosida secara brutal sehingga setiap hari warga Gaza dihantui rasa ketakutan. 3 bolaannya positifadi tetapi kami melakukan perdamaian yang telah menyebutkan bersama, apa yang telah melakukan dansrekan komunikasi setelah続 cornerna suara yang telah melakukan awalur yang ada menyebutkan pada musyak Mao T tribe, yang telah melakukan perdamaian yang telah menyebutkan join komunikasi Partan Af Johan T. Itu memberi kami harap bahwa Palestina pasti akan membebaskan. Semua orang, suara mereka, jelas. Palestina akan membebaskan. 100 orang, ini adalah mesajah yang kami mendapatkan di sini hari ini. Anda merasa perasaan dari hati Anda. Saya tahu bahwa Anda berkongsi dengan kami. Tapi ini sangat penting. Ini adalah mesajah untuk komunitas internasional. Bahwa Indonesia tidak akan meninggalkan Palestina sendiri. Ini adalah perasaan saya. Ini adalah perasaan saya. Ini adalah perasaan saya. Dan kami mengapresiasi. Dan kami bangga terhadap kalian semua, masyarakat penjajaran. Dan atas dukungannya. Zohair menambahkan rakyat Palestina akan berjuang atas penindasan hingga penjajaran itu berakhir, bahkan tidak hanya Gaza. Pembantai itu juga dirasakan warga hingga di tepi barat dan kota lainnya. Pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah kota Banjarbaru yang mengeluarkan aksi bela Palestina, serta pengumpulan donasi untuk membantu rakyat Palestina. Suar Dadi Duta TV, Banjarbaru.